Oke, ma'am, nah ini kita nyoba soal nih, ini ada soal baru, ini standar, ini soal yang standar deh Jadi ini adalah sebuah soal, latihan soal yang biasanya ini bisa keluar di soal semesteran, bisa Mid semester, oh enggak, enggak mid semester, karena ini materinya masuk di semester 2 Berarti ujian semesteran, atau misalkan nanti ulangan harian, nah itu bisa keluar nih, soal model-model yang seperti ini Walaupun nanti bendanya bisa beda-beda, nah kan gitu, oke ya, nah yuk, sekarang kita coba nih Sebuah bola bejal, loh berarti kita punya bola bejal, nah ingat, nah ini adalah bola bejal Kalau bola bejal, momen inersianya pasti 2 per 5 mR kuadrat, nah ini lo harus hafal nih, nah kamu harus hafal Masanya M, jari-jarinya R, yaudah kita pakai kecil aja, enggak apa-apa Menggelinding menuruni sebuah bidang miring dengan sudut kemiringannya teta Nah ini seperti teorinya nih, nah ini seperti teorinya yang pernah kita bahaskan Sudutnya ini adalah teta, ini bola bejalnya menggelinding Oh, kan gitu Nah mas, kalau kita menggunakan cara biasa gimana? Nah ini cabi, cara biasa Nah ini karena saya orangnya juga cabi, imut Nah ini kan gitu ya Kalau kamu disuruh mencari apa ini? Percepatan, berarti kalau percepatan Hubungannya kan pasti dengan yang namanya oboga Gaya Kalau gaya berarti kamu pakai hukum Newton Kita cek, kalau gaya berarti nih, ada gaya berat Namanya M kali Yang menyebabkan turun kan yang ini Set Nah berarti kalau yang ini adalah M, G digalikan dengan sin teta Tapi dia menggelinding Kalau menggelinding, berarti ada gaya gesek Nah kita pakai merah nih Gaya gesek Oh, kan gitu, bener ya Nah ini namanya gaya gesek Nah, oke Nah sekarang ini kalau cabi Mas, kalau cabi gimana? Yang pertama Kita cek dulu yang namanya gerak translasi Kalau translasi alias ngeser Sigma F itu sama dengan M Dikalikan dengan A Nuh, kan dia turun ke bawah nih Berarti ini Dengan ini kan arahnya berlawanan Berarti ini Dengan ini nantinya dikurangi Ini kurangi ini Itu kan berlawanan Berarti M Dikalikan G Dikalikan dengan sin teta Dikurangi dengan gaya Gesek Gesek Sama dengan M Kali A Mas, gak ada semuanya Yaudah, ini persamaan yang pertama Nah sekarang Kalau persamaan kedua Kita gunakan gerak Rotasi Nah, kalau gerak rotasi Yang menyebabkan muter Kan ini saja Karena ini kan tepat Di sumbu rotasi Berarti momen gayanya ini 0 Tapi kalau ini kan Tidak di sumbu rotasi Berarti dia mempunyai momen Gaya Nah, ingat Punya momen gaya Tapi kalau pas Di sumbu rotasi Tidak punya momen Gaya Kalau rotasi itu kan Sigma tau Sama dengan I Dikalikan dengan alpha Tau nya berarti R Karena yang punya kan ini F G Sama dengan I nya diganti 2 per 5 M R kuadrat Kali alpha Alpha juga diganti A per R Loh, sehingga kan dicoretin R nya Loh, berarti FG Sama dengan 2 per 5 M Loh, ini persamaan yang Kedua Sehingga kalau kamu sudah Dapat 2 persamaan Nah, yang ini Dimasukin ke sini Seret Nah Kan gitu Bener ya Oke, sekarang kita ganti merah Ganti merah Nah Berarti ini MG Dikalikan dengan Sinteta Dikurangi Kayak geseknya diganti 2 per 5 M kali A Sama dengan M kali A Min kan jadi plus Pindahin Berarti nanti gini MG Dikalikan Sinteta Sama dengan MA Ditambah 2 per 5 MA 2 per 5 Tambah 1 Oh Berarti MG Dikalikan dengan Sinteta Sama dengan 1 Tambah 2 per 5 7 per 5 M kali A Sehingga A nya kan dicoret Nah Jeret 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 Nah Kan gitu Bener ya Berarti G Dikalikan dengan Sinteta Sama dengan 7 per 5 Kali A Kali silang Berarti A nya 5 per 7 Dikalikan G Dikalikan dengan Sinteta Oh Ini jawabannya V V Sehingga Jawabannya adalah C Ayo Berapa menit Tadi Kita ngerjain Bener ya Kalau kita pakai Cara lain Kita pakai Cara lain Ini Orang bilang Cara cepat Cerdas Cara Cerdas Cerdas Cara cepat Nah Ya mas Kalau misalkan Kita tahu Yang namanya Inersi ya Itu kan 2 per 5 MR kuadrat Berarti kita tahu kan Ini konstantannya kan 2 per 5 Kalau A itu kan Kita pernah ngecek nih Benda mengelinding Untuk A kan Tinggal G Dikalikan dengan Sinteta Dibagi 1 Ditambah dengan K Alias A nya Sama dengan Berapa G Dikalikan dengan Sinteta Dibagi 1 Ditambah 2 per 5 Alias Berapa 7 per 5 Loh Berarti G Dikalikan Sinteta Dibagi Dengan 7 Per 5 Atau Kan ini naik Maka 5 per 7 G Dikalikan Dengan Sinteta Tuh Kan gitu Atau Kalau Misalkan Lo Pengen Lebih Lebih Cepet Lagi Tidak Bisa Nanti A Itu kan Pasti G Dikalikan Dengan Sinteta Bener ya Nah Yang dipakai Angka Yang bawah 0 5 Cerit Per 2 Tambah 5 0 7 Selesai 0 Kan gitu Wah Lebih cepat Lagi Nah Ini lama Cepat Sangat Cepat Hmm Gitu Ini ada Beberapa Cara Yang pertama Cara Biasa Yang kedua Logika Cerdasnya Bahkan Ada Dua Berarti Setiap A Kalau Kamu Bingung Yaudah Gini Aja Hmm Kan gitu Itu Logika Cerdasnya Ya Sini Semoga Latihan Soal Ini Bermanfaat Buat Semuanya Apalagi Yang Mungkin Mau Semesteran Atau Mau Ulangan Nah Itu Silahkan Dipahami Lebih Mantap Lagi Bely 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 Bely